Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi dengan kasus terkunci akun Mi-nya dan ini serinya adalah Mi 8 Lite kebetulan ini adalah versi resmi TAM Made in Indonesia kita akan coba untuk mengunlock akun Mi-nya dengan cara yang paling mudah namun sebelumnya teman-teman harus membongkar dulu casing belakangnya karena handphone dalam posisi masih terkunci bootloadernya jadi handphone belum ter-UBL kita akan membutuhkan test point untuk masuk ke ADL mode maka untuk melakukan test point kita membutuhkan membongkar casing belakangnya kemudian kita bisa matikan handphone ini dengan langsung mencabut soket baterainya selanjutnya kita siapkan MRTK dongle kita akan gunakan MRTK ini untuk bypass out karena nanti kita akan flashing file persis untuk unlock akun Mi pada Mi 8 Lite ini siapkan juga kabel data langsung kita hubungkan kabel data ke komputer kemudian setelah handphone ini mati kita akan masuk ke ADL mode dengan cara test point siapkan pin set yang tajam untuk menghubungkan dua titik test point dan ini dia dua titik test pointnya sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone akan masuk ke ADL mode oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita terlebih dahulu untuk filenya disini sudah aku siapkan file dengan nama unlock mi cloud Mi 8 Lite dan file ini isinya adalah file persis bisa kita ekstrak dulu klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder untuk isi dari file unlocknya adalah seperti ini hanya beberapa file saja dan ukurannya memang sangat kecil bukan seperti ukuran firmware kemudian kita jalankan MRT versi 5 dengan posisi MRT dongle sudah terhubung ke komputer untuk MRT versi 5 nya aku gunakan versi 535 yang sampai saat ini masih bisa kita jalankan namun dengan tetap menggunakan MRTK dongle fisiknya apabila ada keterangan network filer kita abaikan saja yang penting laptop atau komputer kita terhubung ke jaringan internet selanjutnya kita masuk ke menu Xiaomi Redmi kemudian cari modelnya Xiaomi 8 Platina dan untuk operation optionnya kita pilih Bright Flash dan selanjutnya kita inputkan file unlock Mi Cloud Mi 8 Lite nya ke MRT cara inputnya adalah seperti ini di bagian bawah kotak besar sebelah kanan ada tombol dengan titik 3 bisa kita klik tombol ini atau menu ini kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengeksak file unlocknya kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan dan ini dia folder unlock Mi Cloud Mi 8 Lite Platina kita pilih kemudian kita klik OK sampai muncul file persis pada kolom kotak besarnya atau kolom partisinya selanjutnya kita jalankan device manager kita klik saja menu device manager di pojok kiri atas dari MRT nya jadi device manager ini untuk mengetahui jika nanti handphone sudah masuk ke ideal mode 9008 selanjutnya kita akan mulai test point sekarang jangan lupa untuk soket baterai nya kita lepaskan sejenak kemudian kita pasang lagi soket baterai nya hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone sudah masuk ke ideal mode 9008 oke kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita letakkan perhatikan pada device manager di bagian pot kom dan LPT terbaca qualcomm hsusb keydeloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun yang penting handphone sudah terbaca sebagai qualcomm hsusb keydeloader 9008 pada kom sekian oleh Windows yang kita gunakan selanjutnya kita sesuaikan dengan MRT nya di bagian pot kita pilih kom yang sama dengan yang muncul pada device manager kebetulan terbaca sebagai kom 6 sudah sama kita cek lagi semuanya untuk modelnya Xiaomi 8 Platina kom 6 kemudian pilih opsi red flash untuk file unlock nya juga sudah sempurna kita inputkan ke MRT nya jadi langsung aja bisa kita pilih menu start dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Mi 8 Lite nya selesai prosesnya cukup cepat tidak membutuhkan waktu yang lama perhatikan ini dia sudah selesai ada keterangan rebooting, rebooting mobile kemudian operation complete proses unlock akun Mi pada Mi 8 Lite sudah selesai handphone akan otomatis restart sendiri kemudian melakukan proses loading sejenak yang selanjutnya akan masuk ke tampilan selamat datang kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan untuk durasi loading ini juga tidak terlalu lama hanya normalnya ketika handphone loading saat proses restart ini dia handphone sudah selesai proses loadingnya ternyata handphone ini masih menggunakan MIUI 11 atau memang untuk Mi 8 Lite maksimal hanya di MIUI 11 ya apakah ada MIUI 12 nya atau tidak aku kurang paham juga oke langsung aja kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi karena kebetulan juga ini kondisi layarnya tidak sehat jadi sentuhnya ngaca handphone susah sekali disentuh jadi kadang disentuh di bagian ini yang tersentuh justru di bagian lainnya kita akan coba untuk mengulangi lagi setupnya dan kita coba untuk sentuh pelan-pelan informasi dari pemiliknya handphone ini memang sudah error layar sentuhnya jadi sebelum handphone ini terkunci akun MI ada kunci layarnya pemilik dari handphone ini tidak bisa membuka kunci layarnya karena kondisi layarnya memang error susah disentuh seperti ini akhirnya sama pemilik dilakukan hard reset via recovery mode dengan harapan layarnya bisa disentuh kembali namun ternyata gagal ya justru malah kasusnya lebih parah layar tetap tidak sembuh kemudian handphone ini tambah terkunci akun MI lagi dan mungkin nanti handphone ini juga akan terkunci akun Google nanti kita akan lihat saja untuk akun MI nya sementara ini sudah bersih tidak ada tampilan terkunci akun MI lagi karena handphone ini sudah kita hubungkan ke jaringan internet via wifi dan tidak terkunci kembali perhatikan sampai di halaman ini untuk melanjutkan setupnya kita diminta untuk konfirmasi kunci layar atau akun Google sebetulnya pemilik dari handphone ini tahu kunci layarnya dan juga tahu akun Googlenya yang lupa hanya akun MI nya saja namun karena kondisi layar handphone ini tidak sehat dia ngacak menyentuh-nyentuh sendiri maka kita mentok disini bagaimanapun juga kita harus mengganti terlebih dahulu layarnya baru bisa kita lanjutkan setupnya baik itu melalui verifikasi kunci layar ataupun verifikasi akun Google atau bisa kita coba untuk bypass akun Googlenya tapi bagaimanapun juga tetap susah ya karena kondisi layarnya ini tidak sehat sudah kita sentuh dia akan kembali lagi belum lagi kita mengetikkan karakter nanti bisa terhapus sendiri tidak hanya menyentuh sendiri tapi juga bisa terhapus sendiri kita coba dulu aja untuk bypass akun Google dengan cara merubah model kunci layarnya jadi bagi teman-teman yang lupa akun MI caranya adalah seperti tadi kita menggunakan MRTK Dongle untuk proses flashing nya karena pada MI 8 Lite ini membutuhkan akun out jadi untuk bypass out nya kita menggunakan MRTK Dongle ataupun bisa gunakan tool lain untuk bypass out seperti QC tool dari GSM Sulteng CF tool ataupun tool-tool yang sejenis unlock tool juga bisa bahkan tidak perlu melakukan flashing ya hanya satu klik saja akun MI sudah bisa kita unlock namun untuk MRTK Dongle ini agar bisa clean kita membutuhkan file tambahan kemudian bagi yang lupa akun Google nya juga maka teman-teman bisa bypass akun Google nya menggunakan MRTK Dongle juga dengan cara remove akun nanti akun Google sudah bisa kita bypass atau bisa menggunakan senam jari apabila kondisi layarnya sehat dengan cara merubah model kunci layarnya jika ternyata model kunci layarnya tidak bisa kita rubah atau metode ini sudah tidak bekerja pada versi MIUI dengan versi keamanan terbaru maka teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan kemudian bypass akun Google dengan cara mengaktifkan ruang kedua yang sudah sering kita bahas pada video sebelumnya jadi pada handphone ini sudah kita usahakan untuk kita bypass akun Google nya dengan metode mengganti kunci layarnya tetap tidak bisa perhatikan kita tekan angka ini yang muncul angka itu kita tekan 1 yang muncul 7 kita tekan 4 yang muncul 2 memang susah ini jadi kita tunggu aja nanti sampai layarnya berhasil kita ganti kemudian kita bikinkan cara bypass akun Google pada handphone Xiaomi Mi 8 Lite terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota melearner ternyata nyalakan komentar semoga ternyata sehingga